Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel Bersama saya Tung, dan tentunya Bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Bang J, Waalaikumsalam Pak Tung Sehat Bang J, Alhamdulillah Sahabat beriman, dimanapun Berada, mudah-mudahan kita semua Dalam keadaan sehat walafiat Senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita akan berbincang-bincang Mengenai Sesuatu yang Gambaran, seperti gambaran Bang Jaya Kemakmuran Islam Pasca Duhon Pasca Duhon Ini memang saya pernah mendengar Cerita seperti itu, hadisnya Yang menyebutkan bahwa nanti Setelah Duhon, Dajjal, Turun Ya'jud, Ma'jud Bang J, kemudian ada Kemakmuran Islam Atau kebangkitan Islam barangkali Mungkin kebalikan yang sekarang Pak Tung Sekarang ini dunia Islam tuh Nggak Berhenti-hentinya tuh Berperang Ditindas Ataupun Nggak akur satu sama lain Apakah itu Akan begitu selamanya Atau Setelah Duhon Dajjal Ya'jud, Ma'jud Apakah kemakmuran Islam ini Seperti apa sih Ini perlu kita Tanyakan kepada guru kita Mudah-mudahan kita juga punya Sedikit gambaran-gambaran Seperti itu ya Bang Haji Maksudnya Kita ngalamin juga Nanti ya Kemakmuran Islam itu Sebenarnya Islam itu Banyak yang kaya Pada waktu itu Sehingga pada Makmur Kemahli Pak Rosjidawi Seperti itu Gambarnya Seperti apa Padahal kita Eh bukan kita ya Padahal diceritakan Dunia ini Habis diporak-poradakan Oleh Ya'jud Ma'jud Yang beringas Dan Suka makan orang Seperti itu Menakutkan banget Jadi Bismillah ya Bismillah Jadi pada saat Sebelum Tuhan itu Ada beberapa peristiwa Yaitu Nanti di bulan Dulhijah Itu ada Bunuh-bunuhan Di Di Daerah Mekah Ya Di Mekah Daerah Mekah Tanda-tanda sebelum terjadi itu Mbak Ustaz Kemudian Setelah itu Nanti ada gempa Di Mekah sendiri Gempa tersebut Menandakan Titik Akhirnya Akan Turunnya Asteroid Turunnya Asteroid Maksudnya 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 Namrak Bumi Iya Masuk ke Bumi Asteroid itu Alhamdulillah Nanti yang Bermedan Magnet Sehingga Semua Peralatan-peralatan Elektronik Semua Peralatan-peralatan Modern Mobil Dan sebagainya Itu akan Terhenti Dengan Tidak berfungsi Tidak berfungsi Karena benturan Medan Magnet Tersebut Karena memang Ada Medan Magnet Yang sudah Menguasai Benda-benda Yang ada Di Bumi Sehingga Dengan Kondisi Seperti itu Pompa Air Di rumah Tidak akan Jalan Kemudian Semuanya Chaos Listrik Tidak ada Semuanya Chaos Pasti Cari makan Dan sebagainya Di titik-titik Cari makan Itu Pasti ada Bunuh-bunuhan Pasti ada Bunuh-bunuhan Nah Dari situ Mulailah Datangnya Dajjal Kemudian Dajjal Ya Mengkafirkan Orang Muslim Kemudian Anak buahnya Dajjal Yang berperang Dengan Al-Mahdi Nantinya Gitu Nah Kemudian Juga Dajjal Anak buah Dajjal Yang di Kurasan Ya Akan berperang Dengan siapa Wallahu'alam Ya Siapa Nanti Barangkali Kalau Dajjal Itu Dianggap Itu Jin Sama Setan Ya Berarti Teman-teman Yang Biasanya Rupiah Itu Barangkali Malah Bisa Mengalahkan Barangkali Jadi Bisa Aja Luci Bisa Aja Coba Dikuatkan Ilmunya Sekarang Itu Seperti Itu Apalagi Nanti Ya Siapa Tahu Betul-betul Masuk Kelimungan Itu Jadi Bisa Dikalahkan Jadi Bisa Teman-teman Yang Tersebut Itu Bisa Menjadi Tentaranya Al-Mahdi Nah Dari Sedajjal Itu Memang Waktunya 40 hari Setelah Sedajjal Dibunuh Oleh Sa'al Masih Kemudian Muncul Yajud Majud Memang Yajud Majud Ini Waktunya Tidak Diceritakan Diceritakan Hanya Awal Yajud Majud Di kerangkeng Besi Dan Tembaga Oleh Silukan Main Nah Disitu Yajud Majud Itu Menurut Pemikiran Saya Itu Jim Menurut Pemikiran Saya Karena Disitu Kalau memang Ada Besi Ada Tembaga Yang Begitu Besarnya Sehingga Mengunci Gunung Itu Berarti Akan Pertemukan Oleh Manusia Zaman Sekarang Gitu Maksudnya Jadi Pasti Akan Pertemukan Itu Dihilangkan Bukan Dihilangkan Nah Itu Penguncinya Itu Sebenarnya Adalah Doa Rahmat Dari Allah Ta'ala Yang Wujudnya Doa Nanti Yang Akan Membuka Adalah Allah Ta'ala Jika Waktunya Sudah Sampai Waktunya Sampai Itu Dajjal Sudah Selesai Baru Waktunya Yakjot Makjot Showtime Kan Gitu Keluar Yakjot Makjot Selesai Jadi Diceritakan Yakjot Makjot Itu Kaum Jamannya Kaum Jamannya Nabi Adam Itu Berarti Kaum Itu Kan Bisa Jin Karena Kalau Jamannya Nabi Adam Itu Kan Hanya Manusia Saja Ya Jadi Jin 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 Yang Ganas Dan Tidak Mengerti Maksudnya Omongannya Manusia Seperti Itu Jadi Dia Tidak Akan Hatinya Tidak Akan Sedih Dan Haru Kalau Manusia Minta Ampun Minta Tolong Tidak Ada Nah Yakjot Makjot Ini Yang Memporak Perandakan Bumi Nantinya Ya Orang Non Muslim Ya Dibantai Yang Orang Muslim Ya Dibantai Dan Jelas Yang Jelas Pasti Ya Jut Makjot Itu Membantai Orang Yang Dinasnya Allah Itu Memang Sudah Takdirnya Mati Jadi Jadi Tidak Mungkin Nyasar Orang Orang Yang Cukup Imannya Pasti Ditakdirkan Mati Oleh Allah Ta'ala Nah Disinilah Kita Harus Berfikir Kuatkan Iman Kuatkan Taukit Kuatkan Ketakuan Kepada Allah Ta'ala Jangan Main Main Duniawi Lakukan Semata Mata Akhirat Lakukan Semata Mata Lilahi Ta'ala Akan Nanti Allah Yang Menjadikan Kita Selamat Jadi Kita Tidak Akan Bisa Selamat Dengan Baca Ini Baca Tidak Bisa Ya Nah Disinilah Akhirnya Periode Tersebut Ya Cuk Macu Diselesaikan Menurut Hadisnya Yang Menyelesaikan Adalah Isa Al-Masih Lagi Dengan Doanya Setelah Selesai Masuklah Kemakmuran Islam Nah Kalau Memang Ada Hadis Menceritakan Tentang Kemakmuran Islam Kebangkitan Islam Berarti Di titik itu Orang-orang Dolem itu Sudah pada Mati Itu Populasi Penduduk Dunia Pada Waktu itu Kan Pertama Benturan Aseruit Barangkali Sudah Sudah Ada Yang Meninggal Itu Terus Ada Lagi Perangnya Dajjal Kira-kira Sampai Pada Kejayaan Itu Populasi Penduduk Dunia Kira-kira Seberapa Itu Ya Kalau Ada Yang Cerita Beberapa Ulama Menceritakan Yang Mati Di titik Yakjut Makjut Itu Sekitar Tiga Perlimanya Kurang Lebih Kuburannya Gimana Tanya Tanya Kuburan Ngapain Kamu Itu Mau Hidup Mau Mati Juga Gak Tau Kok Mikir Kuburan Ya Kalau Dipikir Gitu Pak Ustaz Yang Jelas Itu Gini Nanti Yakjut Majut Tuhan Tinggi Setinggi Nabi Adam Dululah Empat Kali Kita Barangkali Ya Empat Kali Kita Kurang Lebih Seperti Itu Ya Dan Itu Uncinya Bahwa Dia Adalah Makhluk Yaitu Bisa Jain Yang Jain Saat Ini Yang Sudah Bisa Jain Yang Disini Dibunuh Gak Bisa Di Ini Gak Bisa Potong Kepalanya Tetap Hidup Kan Begitu Ya Nah Ini Harus Dipahami Jadi Harus Dipahami Betulan Jadi Jangan Untuk Main Main Kalau Memang Allah Masih Mengizinkan Kita Hidup Sehingga Kita Harus Pandai Dalam Mencikapi Ini Jadi Jangan Gampang Nah Pada Saat Berhubungan Dengan Dajjal Pada Saat Berhubungan Dengan Yajut Makjut Itu Yang Harus Kita Fikirkan Manusia Pada Waktu Itu Sulit Sekali Makan Sangat Sulit Makan Sebenarnya Karena Tidak Ada Makanan Ya Karena Tidak Ada Makanan Zaman Segitu Itu Kan Masuk Hadis Nabi Yang Menceritakan Pada Saat Tuhan Nanti Kita Diminta Untuk Menyediakan Menyiapkan Makanan Satu Tahun Untuk Cadangan Makanan Satu Tahun Disitu Kan Insyaallah Itu Memang Betul Pada Saat Burunya Asteroid Itu Kemudian Ada Debu Yang Kita Sebut Tuhan Itu Meniputi Bumi Itu Kan Sinar Matahari Masuk Tapi Tidak Bisa Keluar Berarti Panas Dengan Panas Yang Sepertiga Air Hilang Sepertiga Hewan Hilang Sepertiga Tumbuh Tumbuhan Juga Hilang Tumbuhan Mana Yang Hilang Yang Tidak Bisa Ditanam Tumbuhan Seperti Padi Karena Memerlukan Air Karena Karena Dia Tumbuhnya Itu Dia Bentuknya Bukan Hanya Perdu Dia Batang Lemah Nah Nah Makanya Harusnya Yang Harus Kita Ketahui Adalah Membawa Cadangan Makanan Itu Yang Harus Nah Di titik itu Orang itu Hidup itu Sudah Bingung Hidup Gak Bisa Makan Gimana Gak Bisa Makan Wong Dia Itu Lahan Pertanian Gak Punya Tambah Ikan Juga Gak Punya Hewan Juga Gak Punya Kompor Gas Gak Ada Kompor Gas Gak Gak Bisa Kan Paling Gak Seperti Itu Banteng Gresik Ada Gak Kira-kira Banteng Bakar Banteng Bakar Gresik Itu Masih Ada Atau Enggak Nah Itu Orang Yang Punya Unggas Orang Yang Punya Lahan Kalau Dia Hanya Sendirian Atau Satu Keluarga Pasti Dijarah Itu Kan Harus Dipikirkan Juga Makanya Harus Siap-siap Di keluarga Itu Siapa Yang Mau Berperang Untuk Memerangi Penjarahnya Itu Itu Juga Harus Diyah Dipikirkan Kalau Dia Punya Ika Dia Punya Padi Kalau Pas Turun Itu Pas Padinya Enggak Nanem Gimana Telat Nandur Di Lok Dijarah Pasti Gitu Gitu Bagi Pemerintah Kalau Memang Enggak Ingin Dijarah Gembok Aja Itu Pintu Bulog Ya Pasti Dijarah Itu Pasti Itu Pasti Karena Orang Lapar Semua Ya Lapar Semua Jadi Dari Situlah Sebenarnya Harus Kita Ketahui Kita Sadari Yang Mau Memperkaya Diri Gak Ada Di Titik Itu Dia Punya Emas Di Rumah Dia Punya Uang Di Rumah Gak Bisa Dipakai Uang Yang Jualan Gak Gak Ada Kan Mau Gimana Coba Berfungsi Iya Kalau Mau Beli Lipstick Mulai Sekarang Borong Lipstick Aja Mau Borong Bedak Bedak Nanti Kalau Pas Tuhan Nyenengin Suaminya Suaminya Cari Makan Dia Nunggu Di Rumah Kalau Suaminya Diizinkan Masih Pulang Ya Alhamdulillah Kalau Enggak Ya Wassalam Kan Gitu Ya Nah Dari Situlah Mulai Masuk Kemakmuran Islam Kemakmuran Ini Berarti Tidak Ada Yang Tidak Ada Yang Rusuin Lah Istilahnya Ya Makanya Tugasnya Yajud Majud Itu Sebenarnya Sudah Benar Yang Kurang Ajar Kurang Ajar Diselesaikan Yalah Kalau Ya Makanya Istilahnya Kalau Dalam Bertanya Begini Kita Itu Sekarang Kurang Ajar Gak Yang Yang Dulu Itu Mengeruk Uang Dari Pembangunan Dia Jadi Direksi Ya Silahkan Kalau Memang Di Besok Dia Diizinkan Masih Ada Ya Silahkan Merasakan Kan Gitu Yang Merasakan Nyuruh Efisiensi Terus Menerus Ya Efisiensi Itu Efisiensi Dihitung Itu Hitung Ulang Efisiensi Kita Resifisiensi Ya Begitu Ya Pernah Ya Jut Majud Makan Orang Ataupun Membunuh Jut Majud Itu Sebenarnya Nggak Makan Dia Hanya Ambil Orang Kremus Buang Haya Gitu Atau Dipegang Di Whatsapp Gitu Itu Terserah Dia Enggak Pandang Bulu Kan Dia Beriman Enggak Pandang Bulu Namanya Jin Itu Mau Apa Jin Itu Yang Dilihat Orang Muslim Tidak Muslim Ya Itu Terserah Jin Nya Gak Bisa Disogok Juga Gak Bisa Disogok Sogok Pake Apalah Bacaan Apa Sogok Boleh Sogok Dianjur Disuap Gak Bisa Gak Bisa Dan Dia Tidak Punya Senjata Dia Ambil Pukul Tendang Banting Tarik Kremus Dan Sebagainya Itu Ya Jut Mak Jut Itu Seperti Itu Dan Waktunya Memang Tidak Diceritakan Makanya Kalau Ya Jut Mak Jut Itu Sampai Diceritakan Para Ulama Itu Tiga Perlimanya Kurang Lebih Itu Berarti Beberapa Waktu Melebih Waktu Dajjal Barangkali Disitulah Tugasnya Ya Jut Mak Jut Disitu Yang harus Kita Fahami Setelah Itu Kemakmuran Kemakmuran Itu Bukan Terus Orangnya Kaya Semua Sehingga Orang-orang Dibilang Kemakmuran Itu Tidak Ada Yang Menerima Sedekah Iya Sih Memang Tidak Ada Menerima Sedekah Kenapa Dia Sendiri Mau Bersedekah Gimana Mau Makan Sulit Uang Uang Tidak Punya Tanaman Tidak Punya Dia Makan Itu Dari Dikasih Sama Orang Yang Lain Kan Gitu Dikasih Orang Yang Dia Ada Berlebih Yang Dia Makan Hanya Bisa Makan Nasi Dicampur Dengan Nasi Kalau Punya Nasi Kalau Punya Jagung Ya Seperti Itu Dan Waktu Waktu Itulah Dibilang Kemakmuran Itu Tidak Ada Persoalan Persoalan Rumit Termasuk Perang Tidak Ada Perang Tidak Ada Gontok Gontok Tidak Ada Ancam Ancaman Tidak Ada Kontrak Ustadz Karena Tanah Banyak Orang Ada Banyak Yang Meninggal Ya Tanah Banyak Tapi Kan Kosong Gak Ada Orang Dia Mau Kesana Takut Nanti Ada Yakjut Macut Yang Tersisa Kan Gitu Carry Yakjut Macut Yakjut Macut Ya Mikirin Kontra Kan Ya Nah Itu Kemakmuran Itu Itu Tidak Ada Peperangan Tidak Ada Gontok Gontok Tidak Ada Ancaman Ancaman Adanya Cuma Kalau Punya Tanah Dikerjakan Kalau Punya Bibit Padi Ditanam Mau Gontok Gontok Gimana Mau Makan Aja Susah Mau Cerita Kaya Itu Gimana Orang Semua Kaya Kaya Lewat Apa Yang Cerita Kaya Itu Bok Ya Mikir Gitu Kaya Lewat Mana Di Kemakmuran Ini Pengaruh Asteroid Masih Ada Masih Sampai Nanti Kiamat Itu Sudah Nggak Ada Mobil Lagi Mobil Itu Dong Kron Jadi Sudah Disiapkan Mobil Itu Untuk Memang Untuk Beribadah Kalau Punya Mobil Bagus Untuk Mobil Mercy Untuk Ibadah Untuk Ngaji Untuk Ini Untuk Itu Untuk Ini Punya Uang Untuk Sedekah Untuk Teman-teman Yang Sekarang Itu Sekarang Kalau 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 Memang Uang Uangnya Lumayan Banyak Beli Lahan Kan Gitu Cih Lahan Untuk Apa Sedekah Sedekah Nanti Kiamat Ya Kan Gitu Makanya Kalau Jangan Minta Sedekah Takut Nanti Kalau Minta Sedekah Diminta Sedekah Sedekah Pusing Juga Nanti Takut Sekisofrenian Gimana Kalau Minta Sedekah Diminta Lagi Sama Karena Ngajarin Mana Lillah Hita Alanya Cih Kalau Niat Lillah Hita Ala Itu Mau Minta Itu Malu Kan Gitu Yang Ngajarin Juga Malu Minta Kan Gitu Akhirnya Jadi Akhirnya Lurus Lurus Saja Nah Disinilah Namuran Itu Tidak Ada Gontok Gontok Tidak Ada Berang Omongan Kasar Sangat Jarang Kalau Kamu Kasar Bisa Aja Kamu Mati Lepas Jajuk Majuk Nanti Kemakmuran Disini Hanya 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 Nggak ada Perang Aja Ustadz Apakah Secara Individu Itu Dia Udah Nggak Kekurangan Lagi Makanya Disini Saya Ajak Niki Yang Dimaksud Kemakmuran Itu Insya Allah Nggak Ada Perang Itu Ya Prihatin Kayaknya Hidup Ya Gak 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 Gontok Gontok Kenapa Dari Kemarin Itu Dajjal Udah Pusing Habis itu Ya Jut Majut Pusing Mau Tandur Tanaman Aja Pusing Takut Dipukul Sama Jut Majut Jut Gimana Gimana Sih Haji Ini J J J J Lekan Diodol Lodol Ya Jut Majut Itu Pusing Ya Jut Majut Itu Di Semua Tempat Kan Nah Kalau Gitu Itu Pada Waktu Diodol Lodol Itu Saya Mau Tanya Mau Makan Apa Waktu Itu Saya Tanya Haji Dulu Masak Ya Jut Majut Dateng Bubar Dapurnya Ditendang Kompornya Rusak Kan Tidak Bisa Masak Kompor Masak Ya Jut Majut Dateng Dapurnya Ditendang Dihusah AC Sama Ya Jut Majut Tidak Bisa Masak Kamu Kurus Kamu Besok Itu Lagi Maksudnya Baru Ngurusin Makan Aja Paham Belum Baru Ngurusin Makan Aja Sulit Maksud Saya Maksudnya Haji Tadi Saya Mau Bertanyanya Gini Lah Makmur Itu Orang Itu Kaya Apa Gimana Saya Baru Tanya Makan Itu Sulit Atau Nggak Sulit Kok Ngomongin Kaya Gitu Maksud Saya Gimana Coba Kayanya Lewat Mana Jualin Jualan Asinan Asmuni Lagi Bisa Dak Mau Jualan Kemana Sekarang Uang Itu Gak Kepake Coba Sekarang Ayo Istilahnya Dibandingkan Dengan Masa Yakjut Makjut Setelah Yakjut Makjut Nggak ada Itu Udah Jauh Lebih Baik Bukan Jauh Lebih Baik Ya Alhamdulillah Sudah Baik Kalau Jauh Kalau jauh Lebih Baik Kayaknya Enggak Deci Karena Kalau Jauh Lebih Baik Itu Udah Naik Mobil Lagi Bisa Makan Di Warung Padang Kan Gitu Jadi Kemakmurannya Masih Tahap Awal Kemakmuran Itu Maksudnya Nggak ada Perang Itu Desa Itu Makmur Itu Kalau Nggak ada Perang Nggak ada Kriminal Kan Itu Makmur Jalan Malam Malam Itu Nggak ada Yang Ditakuti Kecuali Kuntilanak Yang Muncul Kan Gitu Gitu Maksudnya Jadi Kemakmuran Itu Satu Sisi Disitu Hati Tenang Dulu Kemudian Kalau Masalah Kaya Nanti Dulu Kita Mikir Kaya Itu Lewat Mana Kan Gitu Saya Tanya Mau Tanya Haji Kerja Di MNC Berapa Puluh Tahun Nggak Apa Jawab Sekarang Sekarang Dijawab Nggak Apa Santai Berapa Puh Tahun 27 Tahun Kira-kira Bisa Kaya Nggak Di Tidik Itu Biasa Kan Biasa Ya Itu Pun Gaji Atau Kelebihan Uang Itu Kan Untuk Beli Makanan Besok Itu Kalau Mau Beli Makanan Dimana Itu Dulu Aja Itu Dulu Aja Dulu Paham Ji Mau Beli Makanan Dimana Kan Kita Harus Nyangkul Dulu Jual Juga Nah Kan Gak Ada Jual Mau Makmur Lewat Mana Dulu Gitu Maksudnya Paham Ya Nah Ini Yang Dulu Gaji Haji C Itu Tanya Dulu Dia Mau Makan Apa Gitu Loh Kan Gak Bisa Sebenarnya Gak Bisa Di Titik Itu Gantian Bang Kalau Dia Itu Dolem Pasti Dikebuk Sama Ya Jut Udah Mana Kepala Mana Tangan Mana Kaki Walau Gak Baru Kita Bingung Makan Nah Bingung Makan Ini Kita Ngkita 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 Nih Gak Punya Lahan Makanan Memang Makan Apa C Coba Kita Saya Tanya Sama Haji Dulu Dek Kok Iya Itu Gimana Gak Punya Apa Apa Gak Punya Apa Apa Kita Mau Makan Berarti Harus Ya Kerja Keras Juga Kemana Kita Cari Nah Kerja Keras Boleh Bibitnya Dari Itu Dia Maksudnya Loh Kok Maksudnya Gimana Dari Tadi Itu Gimana Sih Bipirnya Itu Kan Gak Ada Juga Semua Sama Makanya Disitu Kemakmuran Itu Harusnya Difahami Sama Yang Para Dakwah Ini Loh Mikirlah Mikirlah Dengan Kemakmuran Itu Oke Sekarang Saya Tanyakan Siapa Yang Mau Ngasih Uang Siapa Yang Mau Ngasih Emas Siapa Yang Mau Ngasih Makan Apakah Al-Mahdi Kan Gak Bisa Ngomong Kita Pada Waktu Itu Juga Di Arab Juga Susah Makan Jadi Detilnya Seperti Ini Selama Ini Saya Itu Berpikir Wah Kemakmuran Udah Langsung Otomatis Ini Kayak Teman Teman Saya Kok Dakwah Itu Begitu Selamat Semua Bagus Seperti Itu Hancur Lebur Saya Mikin Lawang Sekarang Saya Nih Sudah Susah Makmur Apalagi Nanti Uang Dari Uang Dari Pensiun Nanti Ketemu Dajjal Ketemu Duhon 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 Itu Sudah Susah Setahun Belum Duhon 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 Gak Bisa Ngapain Kalau Ketemu Dajjal Gak Mau Sudah Masuk Jamannya Dajjal Makan Susah Nandur Sudah Susah Kira-kira Nandur Gimana Saya Tanya Kamu Punya Sawah Enggak Kok Ngomong Bisa Nandur Sawah Jak Punya Gimana Mau Kemakmuran Kan Gitu Harusnya Mikirnya Itu Iya Benar Pak Tung Selama Ini Banyak Atau Saya Berpikir Setelah Hancur Lebur Zaman Kemakmuran Islam Otomatis Tuh Semua Terpenuhi Taroklah Gini ya Bang J Oke Kita Siapkan Bibit Terus Kita Belilah Sekarang Lahan Bisa Nanem Oke Nanem Dua Tiga Tahun Dateng Yajut Majut Diancurin Terus Mau bilang Makmurnya Dari Majut Majut Itu Setelah Dajjal Dajjal Itu Umurnya Empat Buluh Hari Dan Disini Masih Ada Hadis Yang Menceritakan Satu Tahun Tidak Bisa Bercocok Tanam Itu Yang Harus Dipikirin Setok Setok Dihancurin Sama Setok 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 Kalau Punya Setok Kalau Setok Kalau Enggak Punya Nah Inilah Mikir Gitu Ayulah Mikir Apa Maksud Kemakmuran Itu Paling Tidak Tenang Dululah Hati Karena Engga Ada Perang Kalau Begitu Yang Namanya Kemakmuran Tenang Hati Itu Luar Biasa Itu Tenang Hati Dulu Luar Biasa Ya Kita Kita Kalau diketin orang-orang yang punya lahan barangkali dia punya bibit tanaman sehingga saya deh yang nyangkulin kan gitu bukan datang-datang saya minta makan masa begitu kalau dia muslim malu-maluin kan gitu nah kalau saya pasti ngomong kamu bisa kerja nggak bisa yuk kerja kerjain yuk kan gitu enak makan bareng-bareng kan gitu kan seperti itu harusnya jadi bukan terus dari mamanya al-mahdi terus ngirim makanan ngirim uang ngirim emas kan nggak seperti itu lah yang seperti itu kan kerajaan Arab sekarang yang kaya-kaya itu pun nggak sampai ke saya ya kan saya ngomong apa adanya orang saya hidup di Indonesia saya juga Alhamdulillah dapat rezeki dari Allah Ta'ala di Indonesia masih dipacakin di negara kan masih dipacakin iya Pak Tung kalau kita mikirnya secara teori Duhon Dajjal yuk makmuran gitu kan santai kita santai tapi setelah didetilin begini pusing kepala kita nah dari yak nyajut-nyajut selesai nih didoain sama Nabi Isa nih ya ya masih ada mayat-mayat nggak di sekitar kita saya mau tanya mayat itu mau dikemanain bagi yang hidup coba kalau haji hidup itu gimana Masya Allah baunya udah kayak sekarang coba coba cerita dulu coba nah apa kemakmurnya adalah mau apa baru ngurusin mayat aja dulu kita ngurusin mayat dulu baru bicara makmur baru bicara makan dulu justru itu Ustadz selama ini tuh nggak kepikir seperti itu kalau Allah itu ngijinin kita hidup ya coba kita ada mayat tuh ya sudah selesai udah mati tuh ya sudah mati tuh udah nih Nabi Isa Almasih sudah doain ini kali kan itu selesai dan nggak ada mayatnya itu mau dikeman jangan-jangan mayat itu kita lihat pahanya sapi nanti itu malah dikuling tapi sebagian cerita ada Ustadz mayatnya ini Allah turunkan belatung-belatung jadi ancur mayatnya semua ya yut maju mayatnya kasih hujan hilang semua itu cerita seperti iya boleh-bolehlah cerita sekarang coba ada nggak mayat taruh di di itu jadi kena hujan terus hilang itu ada nggak lantung dari belatung aja saya mau tanya itu sehari atau beberapa minggu saya mau tanya kita itu hidup di dunia bukan hidup di surga yang kun langsung selesai gitu enggak prosesnya bukan ada proses sih nah selama proses itu kita ngapain manusia kalau kita itu diizinkan masih hidup ngapain Coba ayo gimana coba sulit terlepas dari stress ya itu belum belum yang kena skisofreninya traumanya nggak hilang tuh dari duho dajjal yaitu maju tuh traumanya masalah coba itu itu stress yang yang ini bisa kita hilang ingatan semua ini nah inilah yang harus kita apa namanya belajar berpikir gimana caranya ya kalau kita ingin diselamatkan dari ya jut majut ya kita harus deket sama Allah ta'ala itu kuncinya bukan hanya cerita besok kemakmuran ini kok cerita kok seneng-seneng sih bahwa cerita itu yang bener yang logis-logis gitu loh iya kalau memang itu nanti makanya dari ini dari ini ya buktiin aja sekarang sudah 3 bulan ini coba zikir aja bisa enggak gitu aja Puasa yang dari sahur sampai maghrib Itu sudah catatan Puasa aja dengan catatan maghrib kita Istilahnya diyakini udah ada makanan Apalagi yang sampai gak terhingga Nah inilah yang harus kita fikirkan Kalau puasa kan sudah ada yang nyediain Yang nyediain Allah melalui keluarga kita Kan gitu Allah lewat apa? Rizki yang dititipkan kepada kita Tadi saya tanya sama Haji loh Haji yang puluhan tahun Itu yang kerja di MNC gak bisa kaya katanya Kata Haji loh ya Nah ini sudah diuntel-untel sama Dajjal sama Yajud Mahjul Kok mau kaya itu lewat mana dulu? Kan begitu Cik Udah pokoknya Ustadz udah jelasin detail seperti ini Masya Allah Ustadz Yang namanya kemakmuran itu kita harus Benar-benar bersyukur kalau selamat aja udah bersyukur Nah tenang itulah salah satu wujud kemakmuran Istilahnya tidak ada goro-goro Kalau orang jauh goro-goro itu tidak ada persoalan Juru hara perang Selamat aja udah disyukuri Nah dari disyukuri kan ada yang harus kita kerjakan Apa? Nah makmur itu insya Allah tidak ada peperangan Nah itu hati tenang Sudah blended Di tembok bangunan yang hampir ropoh itu Itu kayak film-film kungfu itu kan udah kayak kaipang-kaipang begitu Itu udah Itu kalau disimulasikan zaman saat ini itu Kira-kira kondisi yang seperti apa itu bahasa Kalau disimulasikan Tidak bisa Tidak bisa Intinya harus dimengerti dulu Kemudian jangan lupa Kalau kita itu lapar semua Itu anjing-anjing itu ikut lapar itu sih Nah iya bener Semuanya binatang Jangan-jangan udah dipakankan juga Makanya kita-kita jangan pelihara anjing Kenapa ya? Karena memang nanti bisa Makan tua Makan tuanya ya Nah disini harus Fikirkan lah Benar-benar difikirkan Jadi Anjing itu nanti pasti akan cari Sesuatu yang dia Kalau lapar itu pasti Mempertahankan hidup Nah luri binatang itu pasti Gigit Nah kalau yang dia gigit itu mayat Masih mending lah Kalau dia itu sama mayat Tidak doyan mau gimana Waduh Cari yang agak-agak hidup dulu ah Yang gitu gimana juga Nah inilah yang Yang sebenarnya Kayaknya kalau di filmkan itu Bagus ini Berarti hidup itu mungkin harus berkelompok-kelompok gitu Mungkin Pak Ustadz ya Supaya Ya paling gak aman dulu Berkelompok-kelompok Daripada sendiri-sendiri Ya inilah yang harus difikirkan Jadi Untuk menuju surga itu memang sulit Ya termasuk yang Tuhan itu memang tersulit Nah gimana caranya Allah itu nanti yang akan mengatur Riski kita Riski itu termasuk Kehidupan kita Makanya jangan Ada Allah Ada Allah disitu Makanya sejak sekarang Kita harus dekat sama Allah Ta'ala Kuatkan Tauhid Kerjakan semuanya Semata-mata Allah Ta'ala Semata-mata Lillahi Ta'ala Kerjakan akhiratnya Nanti Allah yang akan mengatur kehidupan kita Itu Kalau gak ada Allahnya Stress juga tuh setelah itu Stress Nah karena ada Allah Insya Allah Allah bantu semua Iya Yang mana Terus ngukro Terus Sekarang aja belum ada duhan Udah stress Jadi ikut pusing tuh saya Jadi intinya seperti itu Apa namanya Belajarlah dekat sama Allah itu Intinya tetap ada Nanti Jalan-jalan rezeki itu Akan Allah yang mengatur Nanti setelah kemakmuran ini Nah baru Al-Mahdi meninggal Seperti itu Nah setelah beliau meninggal Orang-orang Islam ditidurkan Dalam kondisi Lampu belum nyala Hanya obor Nah nanti setelah Meninggal semua Orang-orang Muslim Dabah baru muncul Dari dalam bumi Yang berkepala Seperti naga barangkali Seperti binatang Padanya itu seperti Ular bulu barangkali Seperti itu Dan itu memberi peringatan Yang masih hidup Gitu Sebentar lagi Matahari Terdiri dari Barat Seperti itu Ya Ada yang Orang-orang yang tidak suka Dengan Islam Karena memang orang Islam Sudah ditidurkan oleh Allah Ta'ala Nah tinggal orang-orang yang Non-Islam Ceritanya seperti itu Nah karena dia tahu Orang-orang Islam sudah menindang Dirusaklah Dirusaklah Kapa Seperti itu Gak ada yang menjaganya Sudah gak ada yang menjaga Nah di titik-titik itu Waktunya kapan Wallahu ahlam Baru mulai terbit dari Barat Mataharinya Kemudian mulai Luluh lantak dunia Kalau ada yang mau terbang ke bulan Terbang ke Mars Silahkan terbang Nanti disana gak ada apa-apa Sampai bumi selesai Semuanya sudah ada di akhirat Dia masih di awang-awang Kalau ini bercanda ya Kenapa bercanda Karena ya sama aja tetap hancur Karena semua Ini selama semesta itu Hancur semuanya Diganti dengan kehidupan baru Yaitu Ya umur akhir tadi Ada penghisapan Ada perhitungan Di padang masa Dan sebagainya itu Silahkan Nah itu Waktunya kurang lebih Seperti itu Wallahu ahlam ya Nah sahabat beriman Demikianlah tadi Pembincangan kami Bersama guru kita Pak Ustadz Dano Bincang-bincang Mengenai Kemakmuran Masa kemakmuran Islam Setelah Dukhon Ternyata Tidak seperti yang Barangkali kita semua Bayangkan Terutama saya Dan Bang J Tadi bercerita ya Membayangkan bahwa Wah kita semua Akan kaya semua Ternyata tidak seperti itu Pensiun itu ya pensiun Pensiun Mudah-mudahan Apa yang kami Sampaikan tadi Bisa menambah Wawasan kita Untuk meningkatkan Keimanan dan Ketakuan kita Kepada Allah Jika ada Kata-kata kami Atau Tindak Tanduk kami Yang kurang berkenan Melalui video ini Kami mohon maaf Karena setelahnya Kebenaran itu Hanya milik Allah Bila hitafiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh